Buntut preman di Manado, tewas pasca duel, rumah Demo dijaga primob. Seorang preman di Manado, Sulawesi Utara, bernama Indra Mateos alias Bemo, 37 tahun. Tewas pada Minggu 17 Desember 2023. Kebatiannya menghebarkan wariga. Pria asal kecamatan Singkil, Manado tersebut sempat dilarikan ke rumah sakit umum medical center namun nyawanya tak tertolong. Jasad Bemo kemudian dibawa ke rumah sakit Bangkara, Manado untuk proses otopsi. Ratusan wariga Manado ikut mengantar jenazah korban pada sering 18 Desember 2023 dini hari. Kasih humas polresta Manado, Ipto Agus Haryono meminta wariga tetap tenang. Jenazah saat ini telah berada di rumah duka yang terletak di Kelurahan Ternatebaru, Kejabatan Singkil, Kota Manado. Mengikutin dari tribunews.com sejumlah aparat kepolisian melakukan penjagaan untuk menghindari bentrok antar warga. Petugas kepolisian The Corps Sabara dan Corps Bimob menjaga Kakura masuk kompleks perubahan dan di depan rumah korban. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga, jenazah akan diamankan pada pukul 3. Para warga terlihat mendatangi rumah duka dan mengucapkan belasung kawah. Salah satu warga yang tidak mau disebutkan identitasnya menyatakan Bemo merupakan orang yang baik meski dikenal sebagai preman. Beliau itu orang baik, banyak membantu kita di sini, semoga amal baik diterima di sisi Allah SWT, ucapnya. Diketahui tahun lalu, Bemo sempat terjerat kasus ujaran kebencian. Bemo dilaporkan ke Polda Sulod pada 9 Mei 2022 akibat postingannya di beda sosial. Ia kemudian diamankan di Tres Krimsus, Polda Sulod pada 20 Mei 2022. Atas ucapannya, Bemo sempat meminta maaf kepentinggi adat Minahasa. Pelaku pembunuhan berinisial NP ditangkap Polresta Manado beberapa jam pasca kejadian. Pelaku masih satu keluarga dengan korban dan ditangkap saat melarikan diri. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi penuh luka di tubuhnya. Ya, sudah kita tangkap, ada beberapa luka yang cukup serius. Pelaku sudah diamankan di Papolresta Manado untuk menjalani sejumlah penyidikan.